Kemis malam di Lasandokan razia penyakit masyarakat oleh aparat kepolisian daerah Jambi, seorang nenek usia 50 tahun, inisial ide wago jeramba bolong Jambi, ditemukan sedang berduan dengan pria selingkuhannya dalam kamar hotel, yaitu pria inisial HR tersebut berusia 40 tahun, alias berusia di bawah 10 tahun dari nenek yang dikencaninya. Masing-masing memiliki pasangan resmi, di mana sang pria memiliki istri dan si nenek memiliki suami, adapun nenek ikutlah dua kali menikah. Mengaku karena nafsu biologis tidak tercukupi, maka si nenek nekat berhubungan gelap dengan pria lain. Orang kongama di Hotel Laros di Kecamatan Lanepura, Kota Jambi, ngakunya belum sempat berhubungan intim, baru hanya melangsungkan obrolan namulah tanpa pakaian. Suami ada ibu? Ada. Ada, suami kerja. Enggak. Kenapa sampai begini, ibu? Enggak ada, papa. Itu suami-suami orang? Iya. Suami ibu masih ada ya? Udah hanya itu di dalam sebuah kamar hotel tepian batang hari, polisi menangkapi seorang perempuan di bawah umur yang sedang berkencan dengan pria dewasa. Sepasang kekasih kenyuk suami istri, masing-masing usil 17 tahun dan 30 tahun ke atas, inisial FD dan ND wakil Kabupaten Mohdjambi. Pengakuan pelaku wanita, dia belum sempat berhubungan intim baru sebatas mengisap permen, dan pengakuannya baru baik masuk kamar alias memboking hotel atas persetujuan bersama. Untuk penindakan lebih lanjut, seluruh orang tangkapan dibawa ke markas kepolisian DRK Jambi. Tim Liputan, Jambi TV